Gaya hidup masyarakat mau tak ikut berubah seiring dengan merebaknya era digital, mulai dari pola komunikasi, hubungan interpersonal hingga perilaku. Berbelanja, semua manusia dalam modern bersinggungan dunia digital ini yaitu internet. Dalam dunia internet sendiri terdapat istilah yang dikenal dengan netizen. Netizen adalah masyarakat pengguna atau maya, juga cyber citizens, dan citizen of the net. Akhir-akhir ini, penggunaan netizen memang santer terdengar amati saja berita-berita online menggunakan reaksi sebagai berita. Netizen dalam dunia internet sendiri memiliki berbagai macam golongan. Seperti apakah golongan netizen khas Indonesia, simpan rasa penasaran Anda dan C-Max selengkapnya. Canggihnya teknologi membuat semua orang dapat mengabadikan situasi apapun dengan ponsel yang dimiliki. Netizen terjadinya sebuah peristiwa biasanya akan mengunggah konten tersebut di sosial media. Hal ini informasi bersifat tak terbatas dan diakses di mana saja. Namun sayangnya, sebagian besar netizen mengesampingkan nilai-nilai etika dalam mengabadikannya. Misalnya saja terjadinya keadaan darurat seperti kecelakaan. Netizen yang kurang bertanggung jawab ini biasanya mengunggah foto dan videonya tanpa sensor. Contohnya korban kecelakaan dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah. Hadirnya sosial media dapat membantu seorang idola untuk berinteraksi dengan penggemarnya. Lihat saja akun Instagram artis jumlah followers pengikut yang fantastis. Fansboy dan fansgil biasanya akan sangat antusias dalam menanggapi mengkomentari postingan idolanya. Namun jangan salah, fansboy garis keras. Melakukan apa di dunia maya jika mereka disakiti. Golongan netizen yang satu ini biasanya muncul sebagai spammer dalam akun orang lain. Netizen pada umumnya adalah penjual online. Maju. Tak gentar untuk melakukan serangan promosi dimanapun dan kapanpun. Entah meninggalkan jejak promo di status artis lain. Bahkan private message. Secara masif, netizen penyebar hoax adalah salah satu golongan netizen yang reaktif. Pada umumnya mereka tidak memfilter terlebih dahulu kebenaran sebuah konten atau informasi beredar. Namun, ada pula sengaja suka menyebar kebohongan dengan maksud dan tujuan. Tertentu, ini akan sangat disukai oleh lain. Jika ketahuan menyebarkan kebohongan pada pemilik akun menghapus akunnya. Dapat dikatakan bahwa golongan netizen ini adalah tipe yang ekspresif. Mereka tidak ragu untuk mengungkapkan apa mereka alami dan rasakan. Di sosial media, bentuk ekspresi pun bermacam-macam. Mulai dari menulis potongan lagu-lagu mendayu-dayu, menceritakan lika-liku kehidupan asmaranya, hingga keinginan-keinginan mau tak menyita perhatian lini sosial media. 5 Pasukan Keyboard Warrior Pasukan Keyboard Warrior Pada umumnya mengemban misi khusus dalam dunia maya. Biasanya pasukan Keyboard Warrior ini dimiliki oleh figur dan kelompok-kelompok politik tertentu. Tugasnya adalah untuk melakukan perkenalan, promosi kepada masyarakat. Mereka juga bertugas membentuk citra menjadi positif. Terdapat dua macam, baik yang dengan sukarela maupun berbayar. Netizen ini akan sering mengomentari apapun yang dijumpainya, baik berita-berita online maupun postingan ditulis orang lain. Golongan netizen tidak ragu untuk mengungkapkan pendapatnya, bahkan karena terlalu berkomentar di sebuah aplikasi berita atau sosial media. Komentator justru lebih terkenal dibandingkan dengan beritanya. 3 Si Anonim Yang Misterius Netizen anonim pada umumnya memiliki banyak akun sosial media dan email sekaligus entah bertujuan untuk apa. Akun-akun tersebut kegunaan, menurut pembuatnya, tidak menggunakan nama asli, samaran, yang makna tertentu. Netizen yang gemar menulis biasanya melakukan aktivitas satu ini, entah kisah, inspirasi, pengalaman berguna bagi orang lain, hingga mini reportase. Sebuah kejadian, namun ada pula konten-konten humor menyegarkan, seperti konten fenomenal, mukidi, hits dalam banyak grup WhatsApp misalnya, Masih, ingat, satu tukang sere konten bermanfaat. Golongan netizen seperti ini patut diapresiasi. Pada umumnya mereka gemar dan suka rela untuk membagikan konten-konten yang bermanfaat. Konten dibagikan pada, berguna dibutuhkan oleh orang lain. Selalu update akan kondisi, masa kini. Terima kasih telah menonton!